bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu operator sholah dimanapun berada, nah di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi terkait pengusulan data calon penirma PIP Dikdasmon tahun 2022 ya fase 2, disini bapak ibu kita sudah saatnya untuk mengajukan ataupun mengusulkan ya mengusulkan PIP oke untuk langkah dan caranya seperti biasa dan disini saya akan tunjukkan juga surat edarannya yang dikeluarkan oleh KMD Good baik sebelum itu disini bapak ibu sebelum kita lanjut ya ke surat edarannya disini yang baru berkabuk ataupun baru menemukan channel ini, simbol memberikan dukungan silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya disini ada banyaknya ya sedikit banyaknya informasi-informasi penting dapat bapak ibu melihat ya oke disini kita langsung saja ke pokok pembahasannya yaitu surat edaran terkait pengusulan PIP tahun 2022 nah disini bapak ibu dapat kita lihat untuk surat edarannya yang dikeluarkan pada 11 Juli 2022 yaitu kemarin ya dengan nomor surat 1085 garing G5 garing DM titik 00.03 garing 2022 perihalnya yaitu pengusulan data calon penerima PP dikdasman tahun 2022 pasir 2 ya tahun 2022 pasir 2 yang ditujukan kepada yang terhormat kepala dinas pendidikan provinsi kepala dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh Indonesia disini bapak ibu untuk jenjang SD SMP dan sebagainya ya disini dengan hormat kami sampaikan bahwa peraturan sekitaris jeneral nomor 20 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh pusat layanan pembiayaan pendidikan atau pus labdik salah satunya bersumber dari usulan dinas pendidikan provinsi untuk jenjang SMA SMK SDLB dan SMP LB dan SMA LB dan usulan dinas pendidikan kabupaten kota untuk jenjang SD SMP paket A paket B dan paket C nah sehubungan dengan hal tersebut di atas agar dinas pendidikan memperhatikan hal-hal seperti berikut disini bapak ibu operator sekolah itu ada jadwalnya ya untuk cepat kita mengusulkannya disini jadwal pengusulan fase 2 dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 September 2022 kemudian pengusulan dilakukan melalui aplikasi sipintar atau di alaman pp.camdu.gu.id yaitu di alaman ini ya seperti biasanya yang bapak ibu operator sekolah yang sudah lama ya sudah tahu bagaimana cara mengusulkannya dan linknya dan akunnya sudah ada baik kemudian kita lanjut di poin tiga jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi sipintar kemudian di poin empat data bersombor pengusulan menggunakan dapodik cut off 15 Agustus 2022 yang terdiri dari data peserta didik tercatat di DTKS dan data peserta didik layak PIP dua jenis yang akan diambil datanya ini data dari dapodik dan tercatat yang pertama di DTKS dan yang kedua layak yang kita usulkan lewat aplikasi dapodik kemudian di poin nomor 5 dapat kita lihat dinas pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana angka 4 secara cerman dan subjektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan itu bersumber dari dua jenis ini kemudian yang poin A disini berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau berstatus masih aktif bersekolah disini ya kemudian di poin nomor 6 dapodik kita lihat dinas pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 5 dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di TKS kemudian di poin nomor 7 dalam hal pengolahan data usulan pus labdik akan memperhatikan kelengkapan data sebagai berikut yang pertama disini A individu peserta didik pada field 1 yaitu nama lengkap yang pertama kemudian yang kedua jenis kelamin kemudian ketiga nis n kemudian nomor 4 yaitu nomor indik pendudukan yaitu nik NIK peserta didik itu sendiri kemudian di poin nomor 5 tempat lahir kemudian tanggal lahir kemudian diikuti agama atau kepercayaan dan yang poin ke-8 yaitu alamat dan poin ke-9 layak PIP berikut alasannya dan disini di aplikasi dapurik ada alasannya saat kita mengusulkan kemudian di poin B ibu dan ayah kandung pada field nomor 1 yaitu nama lengkap ibu kemudian NIK kemudian diikuti dengan tahun lahir kemudian pendidikan terakhir dan pekerjaan dan penghasilan dan di poin C wali apabila ada di sini apabila ada yang tidak ada ataupun tidak tahu nama walinya boleh dikosongkan kemudian pada field berikut yang pertama nama wali kemudian pekerjaan wali kemudian penghasilan wali di poin D satuan pendidikan pada field di poin 1 yaitu nama satuan pendidikan yang pertama kemudian alamat pendidikan yaitu alamat sekolah pertama nama sekolah nama pendidikan satuan pendidikan ini nama sekolah kemudian alamat sekolah dan di poin tiga yaitu poin terakhir kode pos di mana wilayah letak sekolah tersebut kemudian di sini atas perhatian dan kerja sama saudara kami ajukan terima kasih yang ditentang tangani oleh dokter Abdul Kahar ketubusan sekretar jenderal inspektor jenderal dan kepala pusat data informasi teknologi nah hanya demikian bapak ibu operator sekolah yang dapat saya berbagi sedikit informasi di kesempatan baik ini moga kiranya bermanfaat dan di sini bapak ibu silakan diberikan like dan jika ada masukan dan pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar video ini dan boleh di share silakan di share agar perkaraan kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini jangan sampai ketinggalan sayang anak-anak didik nanti tidak bisa mendapatkan biasiswa PIP jika kita tidak mengusulkan oke selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja di sini kita dapat berjumpa kembali di channel yang sama dan di sini saya mohon pami undur ini jika ada kesalahan dan kesilapan dalam PMB saya mohon di maafkan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati